Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Apakah kalian udah makan atau belum? Belum Kamu lapar? Lepar Ini kita lagi ada di mana, Negresya? Ini kan, lagi ada di tempat tongkrongannya anak-anak Binus Jadi kita lagi ada di daerah kemalisasi di Binus Di seberangnya Binus tuh ada tempat di mana deket banget sama Binusnya Terus di sini tuh ada nasi goreng, ada sate, ada macam-macam makanan yang buat tempatnya anak-anak binus ya Tapi hari ini kita nggak berdua aja Hari ini kita lagi sama siapa? Sama siapa? Yaudah doang Kita ada sama temen kita, Jisun Jauh-jauh dari mana? Dari Udea, Korea Jadi lama banget kita nggak ketemu Jisun karena dia baru pulang kampung dari Korea ya Siap? Nyobain makanan anak binus? Siap! Let's go! Let's go! Kalau kalian jalan nggak jauh di seberangnya kampus Binanusantara Kalian akan nemuin satu tempat yang kayak food court gitu Di sini kalian bisa makan nasi goreng, sate, dan juga beberapa makanan lainnya Jenis sate di sini adalah sate madura yaitu sate kambing yang dicampur dengan bumbu kacang dan juga kecap manis yang pada akhirnya akan dibakar bareng-bareng supaya kecap manisnya ngeresep banget sampai dagingnya Dan salah satu menu yang unik di sini adalah sate kikilnya Dan di sini kalian juga bisa nyobain nasi gorengnya, nasi gilanya, dan juga beberapa jenis mie lainnya Nah di sini uniknya kalian bisa milih topping yang bisa kalian paduin sama nasi atau mie kalian Nah kebetulan banget hari ini kita akan pesen mie rebusnya yang akan ditambahin pakai petai Jadi kita udah sampe nih sekarang di seberangnya Binus Iya di daerah kan seberangnya Binus Dan kita mau cobain beberapa masin makanan ya Jadi ini tongkrongannya Jadi Binus tuh ini universitas yang terkenal di Jakarta gitu Jadi ini tuh tongkrongannya anak-anak Binus Jadi kalau mau cari cewe, cari cowok di sini banyak Oh iya tuh Kenapa aku cariin kamu ini? Cowoknya banyak Cowoknya banyak tapi Pemilih Enggak Tadi laki-laki yang punya baik hati yang baik boleh ya Kalau kalian baik boleh sama Jusun, kalau jahat jangan ya Orang Indonesia tuh Jusun ya, pengen banget pasti punya pacar orang Korea Bener gak? Itu udah mimpi semua orang Karena di sini tuh drama Korea very famous Kalau mereka pikir seperti itu, saya tidak mau putus Hehehe Karena Jisun orang Korea suka makan mie Kita pesen mie rebus juga nih Oh saya mau coba ini Saya mau coba ini ya Ini mie lebih seperti Ya saya belum pernah coba makan seperti itu Oh iya Ini nasi goreng gila Karena biasanya kalau makan nasi goreng yang biasa kan udah biasa aja ya Kalau yang ini lucu nih, dia gila katanya Karena dicampur-campur Ada telurnya, ada juga wortel, ada sayur-sayuran, ada juga sosis-sosisnya juga nih Tuh ada sosisnya Yang kita akan cobain dikasih keropok juga di atasnya Nah untuk sate-nya kita cobain dua jenis nih Ini sate kambing pake lotong Dan dia tuh bumbunya bumbu kacang ya Kalau biasanya kan suka pake bumbu tomat bawang itu Tapi dia pake bumbu kacang disini dan Cobain sate kikil Jujurnya aku belum pernah cobain kalo sate kikil Jadi kikilnya aku pernah tapi sate kikil yang dibikin pake bumbu kacang ini aku belum pernah coba Jadi satenya disini itu Jisan Satenya kan ada banyak jenisnya Kalau satenya Indonesia itu ada sate Madura, sate Betawi Tapi ini sate Madura Jadi dicampur sama bumbu kacang dicampur Tapi gila satenya banget aja Kalau sate Tegal Sate Padang biasanya pedes Pake kentak Merah Tapi kalo sate Tegal itu dia biasanya sebenernya gak pake kacang Kecap manis doang Tuh bisa diliat nih Dibakarnya lumayan bagus ya Karena ada hitam-hitamnya jadinya Pasti lebih garing dan gurih banget Terus dia kasih cabai-cabainya juga nih terlata Oh iya ada cabai-cabai rawitnya ya Semoga suka Dibakarnya lumayan lembut Dibakarnya lumayan lembut Oh Dibakarnya lumayan lembut Dibakarnya lumayan lembut Bumbu kacangnya juga Sebenernya gak terlalu kacang-kacang banget Jadi kayak lebih udah agak halus bumbunya ya Tapi rasanya cenderung kemanis ya Cenderung kemanis Cenderung kemanis Jadi ada rasa wangi-wangi juga Dan ternyata ada bawang juga Cuman digabung sama cabai-kacangnya ya Cobain lemtong nih si sang Wangi bumbu Dan daun pisangnya berasa ya di lemtongnya Aku mau coba sate kicilnya Ini Lucu banget Kayak aku ya Kalau pertama kali sate kicil Kita sapi Tapi dibikin bubuk kacang Terusnya jadi Jadi Pertama jadi gak terlalu bau Kalau gitu kan Ini gak bau dan Kucu aja Kayak makan sate ayam Tapi Terempet-terempet Ini pertama kali juga aku mencobain ini Sate kicil Aku juga makan tempat-tempat hari Kau kicil apa? Kuli Oh Kucu ya Enak ya Kucu Jadi kicilnya garing Kulit-kulit banget Kulit-kulit banget Kulit-kulit banget Kulit-kulit banget Aku masih lebih suka yang kambing nih Terus juga Cuma ini harus dicoba Karena Kucu sih Kucu Cuma mungkin dia agak lebih enak Kalau kulitnya lebih tipis ya Kulit jadi ke satin kulit ya Karena ini piringnya bagus Untuk tamu dong ya Kita mengasingkan diri aja dulu Bisa dilihat nih petenya banyak banget Telurnya juga bisa Lihat ada cahisimnya juga Wow ini asik nih Kita coba mie rebusnya ya guys Oke ya Oke Pakai petenya jangan lupa Yes guys Kurang berasa ya Kurang berasa sih Dan juga Agak hambar ya Kuahnya Kalau biasanya Biasanya makan mie rebus Di tempat-tempat mie tek tek gitu Biasanya kuahnya lebih asin Ini kuahnya lebih polos gitu Iya Dan sensasi petenya Mungkin karena dia kuat Kayak gak dibakar Dan gak digorengin dulu gitu Jadi kayak kurang Kurang berapa? Kurang manis Kucun suka gak? Cuman Biasa? Biasa Biasa Ya rasanya biasa Cuman kalo lagi hujan Anget-anget sih Ya enak juga sih ya Gak seputnya gak Tidak keras Hmm Karena gak digoreng Oh Mie rebusnya aku Kasih sedang-sedang aja Ya Rasanya Belum menggoda hati Jadi anak Venus Dideket sekolah kalian Ada sat yang camping enak Ternyata Gisa habisin Gisa habisin ya Hahaha Kita cobain nih Sat nasi gorengnya dulu nih Nasi goreng gila katanya Soalnya dia ada Basok sapinya Ada sosisnya juga Dagingnya banyak sih Dan nasinya lumayan kering Jadi enak Berasa pedasnya loh Iya Tapi titak-titak lu Tidak terlalu pedas Hmm Tapi ini Lebih enak loh dari mie-nya ya Iya ini lebih oke dari mie-nya Dan juga di dalamnya dikasih ini Hati 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 ayam Oh Nah kalau di sini kalau nasi Dicampur-campur semuanya Daging lah Sayuran semuanya diaduk-aduk Dikasih namanya gila Oke oke Aku pertama kali dengar nasi gila Namanya nasi gila Aku kira apa ya Urang Urang yang gila Masak gitu Pakai semua gitu Hehehe Banyak sayurannya Jadi ada Riuk-riuknya Ada dagingnya Juga banyak jenisnya Dan ini lumayan wangi lah ya Wangi penggorengan itu loh Masih goreng di sini karakternya tuh Nggak terlalu manis Dia pakai asap manisnya tuh nggak banyak Nah habis ini Habis dari sini Kita akan jalan di sekitar Masih di deket Yunus Yunus Dan kita akan nyobain dessert yang enak banget Kalian bisa cek videonya Jadi channelnya Yuzun nanti Di link di bawah ini Ya Like dan komen di video Yuzun juga Jadi apa ya Habis udah lama nggak di Indonesia Apa yang paling disengkanganin di Indonesia Makanannya apa Benar-benar jengkul 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 Terus? Tidak semua orang Korea Kenapa? Kenapa kamu suka jengkul? Karena Apa ya? Bahannya tidak biasakan kamu Dan Lasa juga tidak biasa Lasa baru Menarik banget Jadi baunya nggak masalah ya? Oh nggak Kadang-kadang masalah Jadi artinya apa? Artinya kalau kita nggak tahu Sesuatu yang belum kita pernah makan Kalau kita nggak nyoba Kita nggak tahu kita suka apa nggak Iya Jadi kalian cobain dulu Baru tahu Enak kan Jadilah seperti Yuzun Iya Jangan lupa like video ini Kalau kalian suka konten-konten kita Atau suka sama Yuzun Jangan lupa juga subscribe channel Yuzun Dan nonton video di bawah sini Jangan lupa komen di bawah Kasih kalau kita ngehalan-nehalan baru lainnya Tuntung saya naik Inegra Dan Hari Selatan, Selatan, Minggu Jam 7 Malam Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Dala semuanya Adio Adio Adio